PEMBICARA 1 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 Wajah dunia pendidikan kota Padang tercoreng oleh ulah sekelompok pelajar. Di saat jam belajar berlangsung, mereka justru bermain judi kartu jenis koa di kawasan Gunung Pangilun, Kota Padang. Lokasi judi berada di sebuah kafe di samping kantor pemerintahan Kota Padang. Saat petugas datang, para pelajar kocar kacir tak tentu arah. Mereka sudah dikepung 10 petugas Satpol PP, di mana 5 pelajar SMA dan seorang pelajar SMP menyerah. Mereka digelandang ke Makopol PP di jalan Tan Malaka, Padang. Mereka di luar jam, di dalam jam sekolah ya, dia di kedai tadi, dekat TKP-nya Jalan Gajah Madan, samping pengadilan, samping kejaksaan ya, di situ ada 5 orang sedang bermain, bermain kartu koa. Usai didata dan menjalani hukuman, 5 pelajar diminta mempraktekkan cara bermain kartu judi di bawah terik matahari. Satpol PP menjelaskan, cara ini diharapkan bisa memberi efek jerah. Satpol PP menjelaskan, cara ini diharapkan bisa memberi efek jerah, di mana mereka wajib dijemput kepala sekolah dan orang tua masing-masing. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Andri Syaputra untuk CSI RTV.